Pemirsa polisi mengamalkan 10 terduga pelaku penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang pemuda di Tapos, Depok, Jawa Barat. Bentrokan diduga dipicu masalah utang piutang. 10 orang pria diamankan di Mapo, Res Metro, Depok karena diduga terlibat bentrokan antar pemuda yang menyebabkan satu orang tewas. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku kemudian dibawa ke Mapo dan Metro Jaya. Keberangkatan 10 orang terduga pelaku ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dengan menggunakan 7 unit kendaraan roda 4. Kapolres Metro, Depok, Kombes Pol Ahmad Huadi mengatakan pihaknya komitmen akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian kami juga akan mengumpulkan peti-peti, sementara sudah ada laporan yang saya terima, saya belum melihat nomornya dari yang mancan, itu sebanyak 10 orang. Tapi mungkin perwakilan dari Bapak Satu. Sabtu siang, bentrokan dua kelompok masa terjadi di perumahan elit Raffles Hill, Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam insiden itu, satu orang anggota kelompok masa tewas dianiaya. Diduga bentrokan terjadi karena masalah utang piutang. Tiga minggu sebelumnya, sekelompok pemuda kerap mendatangi sebuah rumah di komplek tersebut untuk menagi utang. Meski telah terjadi kesepakatan damai, namun pada Sabtu siang, terjadi keributan antara kelompok penagi utang dan kelompok lain yang diduga melindungi pihak yang berutang. Dari Depok, Jawa Barat, Jung Rizky, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!